Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Welcome back with me di channel yang suka membahas Tentang konten vacation Dan juga staycation seru Sebelum lanjut nonton video ini Pastikan kamu pencet tombol subscribe ya Supaya kamu gak ketinggalan Video aku berikutnya, oke? Halo sahabat perjalanan, gimana nih? Weekend ini udah ada rencana Belum mau kemana? Nah aku ada nih Salah satu rekomendasi tempat wisata menarik Di Bandung, namanya itu Rancaupas, jadi sekarang aku Mau melihat rusa ini guys Di Rancaupas, katanya itu keren banget ya Ini sebenarnya udah Viral banget tempat wisatanya, tapi Baru kali ini aku kesini ya, karena Baru sempat, dan ya ini Selama di perjalanan, aku kan bawa bocil ya Jadi aku mau mampir dulu nih Ketukang, eh ketukang Ke Pertamina, karena aku mau ngisi Bensin, habis ngisi bensin aku Mampir sebentar di masjidnya Karena mau nyuapin si bocil dulu nih Biar deh kenyang dulu Biar nanti perjalanan gak rewel gitu ya Kita juga sempat sholat duha sebentar Dan ganti popok Abis itu kita langsung jalan lagi Dan gak lama nih ya, kita jalan dari Lembang, lalu ke Bandung Kota Ke sore yang akhirnya Sampai juga seorang di Ciwidei Nah ini aku udah masuk nih Di pintu masuk Rancaupas Dan ternyata guys, ini tuh suhu disini Cuacanya super sejuk banget ya Dan masih bersih banget Dan ternyata dari pintu gerbang masuk tadi Kita masih harus jalan lagi Jalan terus lurus ya Agak jauh ternyata nih Dan buat temen-temen yang jalan kaki Ini kayaknya gak recommended nih ya Aku saranin emang harus bawa kendaraan sendiri sih Oke, ini sekarang aku udah sampai Di loket pintu masuk Disini aku mau beli tiket ya guys Dan disini ternyata kita harus scan dulu nih Scan peduli lindungi Kalau udah, langsung aku bayar tiket masuk Itu harganya Rp63.000 Ini untuk berdua sama motor satu Disini nanti kita bakal dikasih tiket berupa barcode gitu Nah ini barcode-nya jangan sampai hilang ya guys Karena buat masuknya kita harus scan Dan pas pulangnya juga ini kita pakai barcode ini guys Jadi pastikan jangan sampai hilang ya Oke, dari sini langsung kita jalan lagi terus Dan akhirnya sampai juga guys Di tempat wisata rancaupas Ternyata ini tuh tempat wisatanya yang luas banget ya Dan ini tuh gak cuma ada tempat penangkaran rusak aja temen-temen Disini juga ada penginapan yang lagi viral itu Kayak iglo ataupun bobo kabin rancaupas itu ya Ada disini ternyata aku baru tau Oke, disini aku langsung aja parkirin motor aku Dan ternyata disini kita wajib nitipin helm ya Bayar satu helmnya Rp2.500 Karena aku bawa dua jadi bayar Rp5.000 Kalau temen-temen gak mau nitip helm disini Temen-temen wajib bawa helmnya Diteng-teng pakai tangan masuk ke dalam wisata gitu ya Dan aku pikir yaudahlah dititipin aja gitu kan Oke, kita langsung aja ini masuk ke tempat penangkaran rusaknya Ini tuh pertama kali nyampe disini Senang banget karena banyak yang hijau-hijau Tanamannya juga bagus-bagus ya guys Disini juga kayak ada aliran sungai Dan airnya tuh super jernih dan bersih banget Ini kita bisa numpang main air disini nih Nah ini sekarang aku naik ke atas dulu Naik tangga-tangga dari kayu ini Dan disini udah ada abang-abang yang jual makanan rusak nih guys Yaitu wortel gitu Disini ada wortel yang kecil harga Rp5.000 Dan wortel yang pakai ranjang ini harganya Rp20.000 Kalau menurutku ini harganya kemahalan sih Dibanding kita beli di pasar ya Kalau Rp10.000 dapat banyak banget pasti Tapi karena mumpung lagi disini Yaudah aku beli aja satu nih yang Rp10.000 Lumayan ya buat ngasih makan rusak Ya hitung-hitung buat edukasi si bocil juga sih Gimana sih cara ngasih makan ke hewan gitu kan Udah beli wortel Sekarang langsung kita masuk ke dalam Dan disini kita akan melewati jalanan dari kayu gini Kayak jembatan di atas gitu ya Dan dari atas ini kita udah bisa melihat rusak Banyak banget lagi pada rebahan di bawah Jadi gak sabar kita langsung cepet-cepet aja turun ke bawah Pas aku turun aku langsung bisa melihat ada satu rusak terdekat ya Dia lagi rebahan gitu Pas dia tau kita bawa wortel Dia langsung nyamperin kita Dan kita pun ngasih deh Ngasih wortel ini jadi rusak pertama yang bakal kita kasih makan Tuh liat rusaknya cakep banget ya Dia tuh kayak punya tanduk yang cakep banget Untungnya rusaknya gak terlalu jahat ya Dan ya ini kita langsung masuk aja lagi ke dalam Karena kita mau ke tempat rusak yang paling banyak ya Ini kita melewati jalanan yang cukup bagus nih ya Dan tetap rapi Nuh disini udah ada banyak banget rusak guys Ini aku datangnya pas weekdays Jadi gak terlalu rame Mungkin kalau weekend bisa rame banget kali ya Dan keuntungannya aku bisa lebih leluasa nih Ngambil foto, ngambil video, dan main-main sama rusak Oh iya beberapa rusak disini ternyata ada yang agresif guys Pas dia tau aku bawa wortel Dia langsung ngejar-ngejar aku gitu Ini sebetulnya rusaknya baik-baik dan jinak ya Tapi pas mereka tau aku bawa wortel nih Dan wortel aku abis Mereka langsung ngejar-ngejar aku ya Oh iya disini juga ada bebek noh disana Pas aku bilang bebek Dia langsung wek-wek-wek lucu banget Hahaha Oke udah puas main-main di penangkaran rusak rancaupas Akhirnya kita pulang nih guys Lagian wortelnya juga udah abis nih ya Udah gak tau lagi mau ngasih makan apa ke si rusak Dan pas pulang disini aku ngeliat ada cabai bondol Ini tuh bukan buat rusak ya Tapi buat oleh-oleh Dan pas aku keluar disini aku mau muter-muter rancaupas dulu nih sebentar Disini aku melihat ada tempat camping Ini tempat campingnya bagus banget sih guys Dan disini juga ada 2 penginapan yang lagi viral Yang pertama ada igloo camp Dan yang kedua ada bubuk abin Itu termasuk salah satu penginapan yang lagi viral juga Ini red permalamnya sekitar 400 ribuan ya Yang paling murah Ya 500 ribu lah pokoknya Dan video berikutnya nanti aku bakal kasih tau deh Kedua penginapan ini ya Aku bakal kasih tau harga dan fasilitas apa aja yang ada disini Dan udah puas puter-puter rancaupas Sekarang aku mau langsung pulang aja nih guys Karena aku mau lanjut ke destinasi berikutnya Dan pas pulang aku langsung bayar helm aja nih guys Goceng Abis itu langsung dihaku pulang Dan ya cukup senang bisa main-main disini ya Bisa melihat rusak Nah buat temen-temen yang mau kerancaupas Semoga info ini bermanfaat ya Kalau gitu saya mau jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya